Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, senang ketemu kita pagi hari ini, melalui renungan pagi hari ini, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, senantiasa menyertai kita dalam hidup kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami dan akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkati sebentar firmanmu, jadikan menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firmanmu. Haleluya. Amen. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam kejadian pasal yang ke-39, kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yusuf melalui ayat yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang keberhasilan, belajar dari keberhasilan kisah Yusuf. Kita mau belajar hari ini tentang belajar dari kisah keberhasilan Yusuf. Seperti kemarin yang saya katakan ada banyak hal yang kita dapat peroleh, yang dapat kita terapkan, yang dapat kita pelajari dari kisah keberhasilan Yusuf. Dari kisah pelajaran Yusuf hari ini kita akan berbicara dalam berbagai masalah, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai kesulitan hidupnya. Dia bisa dapat atasi, dia bisa dapat lewati semuanya. Dan itu menunjukkan bahwa dia berhasil menjalani kehidupannya. Dan kemarin kita sudah berbicara apa saja hal-hal yang membuat dia bisa berhasil dalam menjalani kehidupannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah keberhasilannya? Yang pertama, kemarin kita belajar bahwa Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Yang kedua, Yusuf bisa berhasil karena ia bekerja dengan tekun. Dan yang ketiga, hari ini kita akan belajar. Yang dapat kita pelajari dari kisah keberhasilan Yusuf adalah Yusuf berhasil karena dipercaya. Ingat, Yusuf berhasil karena dapat dipercaya. Pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang yang ketiga ini. Bahwa Yusuf bisa berhasil karena ia dipercaya. Kalau kita baca di dalam kejadian tadi, pasal yang ke-39, ayat 4 sampai 6 tadi. Kita akan lihat di sana bahwa itu berbicara tentang bagaimana Yusuf bisa berhasil menjalani kehidupannya. Yang ketiga, bahwa Yusuf berhasil karena dia dipercaya oleh Tuhannya. Dipercaya artinya dapat dipercaya. Jadi Yusuf ini dapat dipercaya sehingga ketika ia dapat dipercaya, dikatakan ia selalu berhasil dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan di sini, apa? Mengapa dapat dipercaya itu sangat penting? Mengapa Yusuf itu dapat dipercaya? Dan kepercayaan itu sangat penting dalam kehidupan Yusuf. Karena ketika seseorang dipercaya, ketika seseorang dapat dipercaya, ketika Yusuf dapat dipercaya oleh Tuhannya. Apa yang terjadi dikatakan di sini? Kalau kita baca dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika Yusuf dapat dipercaya, maka yang terjadi adalah Yusuf mendapat kasih dari Tuhannya. Artinya Yusuf tidak akan mendapat kasih dari Tuhannya. Tidak dapat perhatian dari Tuhannya. Tidak dapat kemurahan dari Tuhannya. Tidak dapat perlakuan khusus dari Tuhannya. Kalau Yusuf ini tidak dapat dipercaya. Jadi dapat dipercaya itu sangat penting. Oleh sebab itu, mari kita dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang selalu dapat dipercaya. Baik itu dimanapun dalam kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga keluarga, dalam usaha pekerjaan. Baik itu dengan kelayan kita. Baik itu dengan rekan bisnis kita. Dengan siapa saja dalam kehidupan ini. Kita harus berusaha seperti Yusuf dapat dipercaya. Kenapa? Ketika Yusuf dapat dipercaya, itu penting bagi dia. Karena dengan demikian, maka dikatakan ketika dia dapat dipercaya, dia mendapat kasih dari Tuhannya. Dan dikatakan juga di sini dalam ayat 4. Mengapa kita penting dapat dipercaya? Selain mendapatkan kasih dari Tuhannya, dikatakan, Ia dikatakan di sini, yang kedua itu dikatakan, Ia boleh melayani Tuhannya, dikatakan. Dengan kata lain, Yusuf tidak akan diperbolehkan melayani Tuhannya, kalau ia tidak dapat dipercaya. Karena tidak sembarang orang bisa melayani orang-orang tertutu. Apalagi Potifari ini adalah orang yang penting. Tetapi dikatakan, karena dia dapat dipercaya, maka apa yang terjadi dikatakan? Selain dia mendapat kasih daripada Potifar, dia juga boleh melayani Potifar. Dan berikutnya, mengapa penting bagi kita? Mengapa penting bagi Yusuf untuk dapat dipercaya? Yang berikutnya, karena ketika dia dapat dipercaya, dikatakan, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala milik Potifar. Dikatakan, kita tidak boleh sembarang memberikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki dalam kekuasaan orang yang tidak kita dapat percaya. Tetapi kalau kita dapat percaya, atau kita dapat dipercaya, maka kita juga orang-orang tersebut juga tidak segan, tidak sungkan untuk memberikan kuasa kepada diri kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf, ketika dia mendapat kasih dari Tuhan, ketika dia dapat dipercaya, menjadi orang yang dapat dipercaya, apa yang terjadi? Segala yang ada padanya diberikan kepada Yusuf dikatakan. Jadi, Bapak, Ibu, Sudara, Sudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yusuf, Yusuf ini kita perhatikan, diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya. Kenapa? Karena dia dapat dipercaya. Jadi, kalau kita simpulkan pada saat ini, apa yang membuat Yusuf dapat dipercaya? Kalau kita baca ayat-ayat tadi, apa sih yang membuat Yusuf dapat dipercaya oleh Tuhannya? Kalau kita lihat, karena Tuhan memberkati pekerjaan yang dipercayakan kepada Yusuf. Pekerjaan tersebut dikatakan, bukan hanya menjadi berkat bagi Yusuf, tetapi juga menjadi berkat bagi Potipar, dan berkat atas segala sesuatu yang dimilikinya. Kalau kita baca tadi di dalam Alkitab, di dalam ayat yang ke-5 dan 6, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dan segala atas miliknya dikatakan, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang dikatakan. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun, selain dari makanannya sendiri. Ada pun Yusuf dikatakan, itu manis sikapnya, dan elok parasnya. Jadi, dikatakan sejak kuasa atas rumah, dan segala miliknya, diberikan oleh Potipar kepada kuasa Yusuf, dikatakan apa yang terjadi? Sejak saat itu juga dikatakan, Tuhan memberkati Potipar. Sehingga apa yang terjadi? Karena Tuhan memberkati Potipar, dikatakan berkat Tuhan itu ada atas segala milik Potipar. Baik yang ada dalam rumahnya, maupun yang ada di ladang. Jadi artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, semua pekerjaan dipercayakan, yang dipercayakan oleh Potipar kepada Yusuf, pekerjaan yang dipercayakan kepada Yusuf tersebut, dia kerjakan dengan baik. Dia kerjakan dengan semaksimal mungkin. Dia kerjakan dengan sepenuh hatinya. Dan bukan hanya itu. Pekerjaannya itu dikatakan, dia minta penyertaan Tuhan di dalamnya. Dia minta berkat Tuhan di dalamnya. Dikatakan di sini, dalam pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, apa yang terjadi dikatakan? Dengan penyertaan Tuhan tersebut, pekerjaannya dikatakan menjadi berkat, bukan hanya bagi Yusuf. Tetapi menjadi berkat dikatakan, bagi Potipar, dan menjadi berkat bagi apa yang dimiliki oleh Potipar, maupun segala sesuatu yang ada di rumahnya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari keberhasilan Yusuf. Yang ketiga, dia berhasil karena apa? Kalau kita perhatikan yang ketiga, Yusuf berhasil karena dia dipercaya. Mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam kehidupan kita. Dan kita membutuhkan kerja keras, karena dapat dipercaya itu butuh proses. Dikatakan, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Mari kita belajar apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita perbuat. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita minta berkat Tuhan di sana menyertainya. Sehingga ketika Tuhan menyertainya, pekerjaan itu menjadi berkat buat kita. Bukan hanya buat kita, tetapi buat dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Jarlah kami bukan hanya penyampai, pendengar firmanmu, tetapi kami pelaku firmanmu, Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, firmanmu Tuhan menjadi kekuatan bagi jalan hidup kami. Kami mau belajar menjadi seorang yang dapat dipercaya, dan Tuhan menyertai pekerjaan kami. Sehingga pekerjaan kami menjadi berkat bagi kami, dan bukan hanya bagi kami, tetapi bagi orang-orang di mana kami bekerja. Bagi orang-orang di sekitar kami, bagi rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, dan apapun aktivitas kegiatan kami, jadikan kami Tuhan menjadi seorang yang diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami tutup Tuhan, renungan ini berkati bangsa negara kami, Indonesia, yang terus bergumul, dengan masalah pergumulan persoalan yang ada. Berikan hikmat, kepandayan, berikan kebijaksanaan kepada Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, jajaran yang memerintah bangsa ini. Berikan kepada mereka Tuhan Yesus, hati yang penuh belas kasihan, sehingga mereka bukan mencari kepentingannya semata, atau golongan partainya, tetapi mereka mensejahterakan rakyat. Dan biarlah rakyat dan pemerintah bekerja sama, mengatasi akibat dampak dari COVID-19 ini. Dan kami berdua buat masalah, masalah bencana yang ada, masalah kekerasan, baik itu teroris yang ada. Tuhan, kami berdua saat ini, biarlah Tuhan menjamah, biarlah Tuhan memulihkan bangsa ini, ekonomi, sosial budaya politik yang ada, berkati anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, secara khusus berkati jemaat JSS yang digembalakan oleh Bapak Penintit Ali Amin, berkati mereka sepanjang hari ini, dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan sekolah mereka. Segala berkat yang baik, yang kau janjikan dalam firmanmu, memberkati umatmu. Damai, sejahtera, sukacita, kasihmu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.